Happy, happy family, we are happy family Sayang, siapa coba yang tahan godaan dengan pemandangan ini? Kue lembut disiram lelehan coklat ditambah choco chip yang lembut tapi juga crunchy? Hmm, perpaduan rasa yang melted banget di mulut. Gak cuma coklat, ada juga varian rasa lain seperti red velvet dan keju yang sensasi rasanya membuat penikmatnya melayang ke angkasa. Hihihi, lebay sih tapi bener deh, seenak itu kuenya. Sayang, kue yang nama kerennya dessert box ini memang trending dan viral banget, terutama bagi pencipta manis. Rame di media sosial tentu membuat dessert box laris manis dan diburu sama semua orang. Banyak yang rela antri demi dapat merasakannya. Gak heran sayang, outletnya terus bertambah dengan omset mencapai ratusan juta rupiah. Wow, mantap! Oke, sayang ini kita lagi mau bikin dessert ya. Jadi kayak lucu banget. Tapi kenapa sih tuh anak-anak berisik banget ya deh tadi ya? Tuh, gak tau ada tamu apa yang berisik gitu maksudnya. Jadi kita mau bikin dessert kedatangan. Kakak siapa ini sebutnya nih? Aku, Kak Najla. Kak Najla? Bukannya tadi Al? Alah. Ya itu dipanggilnya Alah. Oke oke oke. Oke, ini kita kedatangan Kak Najla. Ini aku mau bikin dessert. Yang pastinya ini ngantri terus. Amin. Ini gimana dulu nih gimana caranya? Jadi hari ini kita mau bikin unicorn dessert box. Ci, kebetulan ada unicorn dessert box. Ya, suka gak? Boleh. Bunda kiki mau ikut dikut. Boleh. Nah, Cici hancurin ininya bisa gak dikutin ini? Sayang, sayang, sayang. Seperti apa sih proses pembuatan kue kali ini? Sampai-sampai Cici juga ikutan tertarik nih buat bikin kuenya. Wah, jadi awalnya crumble-nya dihancurin dulu nih sayang. Buat nanti isian kuenya. Ini selagi Cici biasa ya sayang. Ini kan emang realita kehidupan tanpa buatan kalau kata orang ya. Jadi anak suka-suka shootingnya. In out. Ini kenapa dihancur-hancurin? Buat jadi crumble di sini. Jadi kita begini. Tapi, Kak, ini kenapa sih awal mulanya bisa akhirnya jualan kue dessert ini? Dessert box. Awal mulanya dari rumah sih. Waktu itu masih dari rumah. Ini bukan pada saat pandemi kan? Bukan. Ini dari 2016. Masalahnya kan orang kebanyakan karena pandemi jualan kan? Iya, dulu 2016 jualan kue bukan sesuatu hal yang keren dan kece. Oh my god. Maksudnya sih? Iya, zaman dulu jual kue online ya. Oke, terus? Nah, karena kita berawalnya dari online. Nah, tapi itu saya tekuni terus-terus sampai akhirnya sekarang gitu. Sekarang udah ada store-nya ya? Iya, kita udah ada 10 outlet di Jakarta dan di Bali juga udah ada. Luar biasa. Alhamdulillah. Nyangka nggak sih karena jualan online di rumah terus bisa jadi sebesar ini? Awalnya sih jujur nggak nyangka, tapi kayaknya jalannya dimudahin gitu ya. Dan orang-orang juga kebetulan produknya diterima gitu sama masyarakat. Kemudian mau apa? Jadi mau ikutan. Saya mau cipi. Jadi kakak tuh bisa masak kayak gini tuh ini otodidak atau belajar? Iya. Pastinya awalnya otodidak dulu ya, liat-liat di YouTube, liat-liat di dulu di majalah gitu. Tapi setelah aku jualan online di tahun 2016 itu dan aku punya keuntungan untuk... Berarti itu sebenarnya pas jualan itu otodidak dulu? Otodidak awalnya, liat-liat di Instagram, di YouTube. Setelah itu baru aku ambil kursus singkat di dalam dan luar negeri gitu. Dari keuntungan menghasilkan lagi ya? Betul. Terima kasih. 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 Eh ada yang lapar gak sih sayang? Udah mulai lapar nih kayaknya Gimana kalau sekarang kita masak cumi tinta hitam Alakan Najla dan Bunda Oke sayang 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 Nah hari ini kita mau lihat kakak yang bisa bikinnya dessert Ini kita mau masak yang asin Oke Ini cumi balak putak atau cumi tinta hitam Pernah masak gak gak? Pernah sih di rumah Tapi lebih simple sih dari ini Cuma cabai bawang aja Oke ini udah disiapin bahan disini sama tim Ada bawang merah, bawang putih, ada kunyit, ada kacilang kudus Cabai merah, cabai hijau, daun salam dan daun jeruk, serai Dan juga ini jahe sedikit Biasa garam, gula, gula merah Ini mungkin sos tiram ya guys Nah ini buat platingnya Ada paprika merah, paprika hijau, tomat dan juga oil Vegetable oil buat masak dan tumis-tumisnya Sebenarnya enak juga ini kalau ditumisnya Dicampur ya Sedap Gak mati ya Paprikanya juga kalau terlalu mentah rasanya kurang enak sih sebenarnya Oke Kalau kayak gitu kak apa dulu deh Kalo tadi kak Nayla jago banget bikin kue Sekarang giliran bunda yang nantang kak Nayla buat masak cumi tinta hitam nih sayang Kira-kira kak Nayla bisa gak ya terima tantangan dari bunda Nih saya bisa liat ini bumbunya udah caramel Sudah kawan Sudah kita masukin cumi ya Sedap banget Aku bantu Aduh Saya mau pingsan ini Mantap Tunggu kakak mau masuk air atau enggak Wendah nih Tumis dulu aja Biar dia aromanya keluar jadi kayak kalau aku tuh buka dia kayak ketumis dulu abis itu dulu Masuk airnya Ini aku masukin air sedikit ya biar Sedep-sedep kuah yang sama nasi gitu ya Nah sebenarnya ini sesuai selera ya Kalau bener-bener balak utak itu tuh dia kita tungguin airnya Sampai dia bener-bener hitam banget Kalau kayak gini pun juga bisa gitu Jadi tergantung tuh liat tuh Jadi harus dibincang segera sampai cuminya emang udah keluar hitamnya tuh ya kan Wah sayang liat deh Cumi balak utaknya udah jadi Hmm wanginya enak banget Jadi penasaran nih sama rasanya seperti apa Nah kalau sayang-sayang dirumah pada suka Oke sayang ini udah maton Jadi dari cuminya juga akan keluar air-air gitu kan Nah sampai dia mengental Tuh Mantap Karena waktunya kita taruh panci panas Gitu nih kak Diburin 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 Sembukir Diburin 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 Hmm Ini cium aroma-aromanya ya Aduh Eh Ini bayang yang hitam itu apa ya Ini tabelnya Kayaknya udah guna setan deh Hah? Aduh Nyaami Cumi tintanya udah jadi nih sayang Kira-kira senak apa nih sayang Cumi tinta buatan kak Nailah Kalau dari tampilannya sih Bikin ngiler parah ya sayang Enak-enak-enak Hmm Mungkin lah kenta Kan artis profesional Oh iya ya Hmm 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 Nilainya Nilainya 500 juta Wah ini gak boleh dilakukan kalau dia gak ahli ya Happy happy family we are happy family Kira Kira-kira